Intro Pemirsa patung Garuda di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara sudah mulai berubah warna menjadi hijau. Perubahan warna patung tersebut memang tidak terjadi sekaligus sehingga bila-bila Garuda masih belum berwarna hijau merata. Patung Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sejak awal dirancang berwarna hijau. Namun warna tersebut tidak terlihat sejak pembangunan rampung pada bulan Juli lalu. Kini warna kehijauan justru terlihat pada bila sisi tengah. Namun pada sisi kedua sayapnya masih berwarna gelap kemerahan sama seperti ketika selesai dibangun. Jurubicara otorita IKN, Troy Panto mengatakan, timbulnya warna hijau pada patung Garuda ini merupakan hasil oksidasi yang disebut patina. Patung Garuda yang dirancang menggunakan bahan kuningan ini dapat berubah warna secara alami dan prosesnya berlangsung lama. Bahkan sampai 15 tahun. Namun untuk mempercepat proses perubahan warna dengan menggunakan cairan asam. Saya di Garuda di Istana Garuda yang kita lihat dari kejauhan. Nah itu mengalami perubahan dari warna hitam, kemudian berubah menjadi warna hijau toska. Itu karena ada proses oksidasi di dalamnya. Dan sebetulnya kalau proses oksidasi ini sejatinya membutuhkan waktu 15 tahun. Proses perubahan warna ini memang tergantung dengan kondisi cuaca. Kemudian kelancaran dalam pekerjaan. Jadi memang membutuhkan waktu. Perawatan patung Garuda akan terus berlangsung hingga Oktober 2024 mendatang. Dan diperkirakan patung Istana Garuda akan hijau merata pada akhir bulan September. Dari Bukata Nusantara, Kalimantan Timur, Mu'min Aziz, AI News melaporkan.